Dalam upaya menumbuhkan iklim usaha terutama untuk menumbuhkan daya saing UMKM yang ada di Provinsi Jambi serta memberikan materi pencerahan mengenai arti pentingnya bermitra dalam menjalankan usahanya Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi Hamda Saat membuka kegiatan pengembangan kemitraan bagi UMKM Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi Kamis 18 November bertempat di salah satu hotel ternama di Jalan Patimura, Telanaipura, Kota Jambi Melalui kegiatan tersebut, ia mengharapkan UMKM di Jambi bisa tumbuh dan berkembang dan bisa memasarkan produknya yaitu lewat kemitraan dengan pelaku usaha dari retail modern yang ada di Jambi Sehingga dalam pertemuan ini akan membawa manfaat yang besar dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku UMKM dengan retail modern Yang jelas UMKM, UMKM ini, UMKM kita ini bisa tumbuh dan bertembang dan bisa memasarkan produknya yang tentunya harus bermitra Nah inilah dalam kesempatan ini kita juga mendatangkan dari pihak antara grup, Corona, terus apalagi Alpama Jadi kami berharap tadi, sekanan kami daripada Tamputan tadi, bagaimana sekarang ini supaya UMKM-UMKM ini bermitra pembinaan dari Fresh Group Jambi, Transmart Jambi, Jamtos dan Mandala Group yang bertujuan salah satunya agar dapat mengetahui syarat-syarat bagi pelaku UMKM dalam melakukan kerjasama dalam pemasaran produk dengan retail modern Tujuan pengembangan kepenteraan adalah sebagai berikut Yang pertama, pembinaan, kemandirian, kebersamaan dan pembinaan UMKM untuk meningkatkan daya sayung UMKM khususnya di Provinsi Jambi Yang kedua, mengetahui syarat-syarat bagi pelaku UMKM dalam melakukan kerjasama dalam pemasaran produk dengan retail modern Untuk diketahui dari data Dinas Kooperasi UMKM Provinsi Jambi bahwa jumlah UMKM yang ada di Provinsi Jambi sampai Maret 2021 terdata sejumlah 90.619 dengan jumlah usaha mikro yang cukup besar yaitu 77.645 dan usaha kecil berjumlah 11.778 Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rian Cencen, Jek TV, melaporkan